Banjir bandang melanda Salajambe, Kabupaten Kuningan, air yang sangat deras merendam sejumlah rumah dan membawa material lumpur. Di Kabupaten Bandung, banjir juga merendam ratusan permukiman warga. Banjir bandang ini terjadi di dusun Cilimus, Desa Jemberama, Kecamatan Salajambe, Kabupaten Kuningan pada Sabtu sore. Tampak air yang cukup deras masuk ke rumah-rumah penduduk dan juga lahan warga. Air daras juga mengalir dari aliran sungai hingga meluap ke permukaan. Banjir bandang ini juga sempat membuat panik warga. Sebelumnya banjir bandang ini terjadi diawali dengan hujan yang cukup lebat dan disusul dengan meluapnya sungai hingga merendam sedikitnya 12 rumah warga dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Mulai masuk ke rumah jam berapa itu, Pak? Jam 3. Jam 3. Jam 3. Jam 3 sore. Uh, hujan gede atau gimana, Pak? Uh, hujan lebat, Pak. Hujan lumayan lah, lumayan. Itu ketinggian air masuk ke rumah berapa cm, Pak? 50 cm. 50 cm-an. 50 cm. Ada berapa rumah, Pak? Yang terdampak? Sekitar 12 rumahan yang terdampaknya. Yang paling parah? Yang paling parah yaitu RT4 sama RT3. RT3. Yang tinggi jembatan itu ya? Nah, itu yang kena longsoran itu. Kini petugas BPBD Kuningan dan pihak terkait lainnya diterjunkan guna membantu masyarakat yang terdampak pasca banjir bandang. Banjir juga merendam permukiman warga di kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung pada minggu pagi. Ketinggian air genangan banjir mencapai 50 cm di titik terdalam. Banjir terjadi akibat kiriman air dari kota Bandung dan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi, seperti majalaya dan pangalengan. Air lalu membanjiri kawasan Dayakolot yang konturnya cekung dan lebih rendah. Akibat banjir, aktivitas warga menjadi terganggu. Salah seorang warga mengaku bosan dengan persoalan banjir yang sudah terjadi sejak lebih dari 20 tahun silam ini dan berharap pemerintah merelokasi warga di kampung Bojong Asih. Hujan enggak di sini? Hujan di sana, di majalaya katanya. Kiriman berarti ya? Kiriman, kiriman. Kalau tadi sore mah, tadi sore. Di sini hujan, gede. Ini Pak, banjir kan belum surut banget nih, Bapak udah mulai bersih-bersih. Iya. Enggak takut? Hanya lama ini, kalau itu surut jalan, baru ini surut rumah. Enggak, enggak takut datang lagi kalau surut, nanti kan harus berbeda. Sudah biasa. Tahun berapa ini? Tahun 2000-2002. Selain di kampung Bojong Asih, banjir juga merendam di kampung Citerep. Dari data badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Bandung, sedikitnya ada 700 rumah di kecamatan Dayak Kolot yang terendam banjir saat ini. Tim Liputan Transmedia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.